Oke sobat semuanya, selamat datang kembali di channel AIDA22 Jadi di video kali ini sob, gue akan update lagi ya Update ikan cana maru, itu dulu lokality cana maru varian red, lokality red barito Jadi dulu itu gue nge-keep dari size 6-7 cm sob Kecil banget, dan sampai sekarang itu udah ada hampir 1 tahun ya 11 bulanan lah dari gue mulai unboxing, gue treatment Dulu itu gue treatment di indoor, cuma gak lama gue pindahkan ke outdoor ya Dan kebetulan itu dipelihara sama kakak gue sob Jadi dipelihara di luar ruangan, tidak menggunakan heater sama sekali Dan tidak menggunakan pencahayaan lampu ya Jadi cahaya itu masuk pas siang hari doang Jadi memanfaatkan dari cahaya matahari sob Itu udah lama banget tuh, cana red baritonya dari size 6-7 cm ya Selama 11 bulan, bagaimana kondisinya? Selama 11 bulan itu ikan pertumbuhannya gue juga gak terlalu ini ya Belum tau size si ikan sekarang berapa dan kondisi bunga dari si ikannya kayak gimana Jadi sekarang kita akan angkat, kita akan pindahkan ke Galeri AIDA22 Kita akan rawat ikan itu di dalam ruangan sini Supaya lebih kepantau lagi sob sama gue Dari mulai pakan atau yang lainnya, dari kondisi air Soalnya lumayan cukup kasihan gue lihat Di outdoor itu airnya udah lumayan cukup butek banget sob Makanya gue akan pindahkan ke sini Dan sebelum kita akan angkat, kita akan lihat dulu video pas dulu itu gue unboxing ya Pertama ikan itu datang di rumah gue Dan ini dia videonya Nah oke sob, dan ini video pas dulu itu ikan baru dateng ya Ini di animasi kecil banget, bocil banget ini ikan cana red baritonya Ya kurang lebih saatnya 6 cm lah 6 cm-an gue rawat awalnya itu di dalam ruangan ya Dengan menggunakan pakan itu ulhong sob Dulu itu pool ulhong ya Setelah pemeliharaan di indoor Gue pindahkan ke outdoor Tuh ini kecil banget Ikannya kecil banget Barnya juga udah mulai kelihatan sih Jadi nanti kita akan lihat, kita akan samakan Takutnya gue hoax atau apa ya Ini real, ikan udah 11 bulan Dirawat Ditaruh di indoor sama outdoor ya Selama 11 bulan Cuma ya pertumbuhannya itu Kayaknya sih akan lambat nih sob Soalnya di Pemeliharaan di dalam tank itu beda sama pemeliharaan di kolam Jadi kita akan angkat hari ini cana baritonya Oke sob Kita langsung aja Kita akan serok ya Kita akan lihat di rumah sebelah Kita akan pindahkan Kan cana red baritonya Ke tank yang di bagian pojokan sebelah sini nih Jadi tadinya ada cana maru Yosentarum Gue pindahkan dulu Nanti kita akan isi di tank sebelah sini sob Nah sebelah sini ya Nanti kita akan pindahkan Ini sebelahnya Ini cana maru Variant yellow Ini yang lagi progress Juga mengikuti keeping contest cana maru Yodes Sumbedang ya Nomor peserta nomor 27 Langsung aja kita akan lihat Di ruangan di sebelah sana sob Ini sebelah sini ya Kita akan lihat Ikannya sob Ini cuacanya lumayan cukup bagus Nah Nah sebelah sini nih Ini kan ada tank nih Ini ada tank lumayan cukup banyak Jadi Dulu itu Buat si cana maru Yang varian red Itu treatmentnya disini sob Cuma ini kena sinar mataharinya itu Di sore hari ya Di sore hari dari jam 12 Jam 3an lah Jam 3 ampe sore Ini kena sinar matahari Ampe sini Cuma kalo pagi itu gak kena sob Ya kalo saran gue sih Kalo buat kalian yang treatment outdoor Itu lebih baik Yang kena sinar mataharinya itu Di pagi hari ya Dari jam 8 ampe jam 10 Nah itu dulu itu disini nih sob Ini ampe butek banget tuh Liat Tanknya ampe hijau banget Ini kan cana maru Yang red itu Gue taro di tank ini Dengan menggunakan air ketapang ya Pool Pekat banget Sebenernya sih udah ada di video sebelumnya Udah gue update Makanya akan gue pindahkan ke Galeri Soalnya Kasian juga sob Kasian ditaro di luar kayak gini Jadi gak terlalu kepantau Makanya gue pindahkan ke Sebelah sini dulu nih Nah ini dia ikannya tuh Lagi mojok tuh ya Ini airnya udah lumayan cukup Ijo ya Nah ini dia sob Ini dia ikannya tuh Ini ya Ini kondisinya masih stress Nah kita akan serok dulu Pelan-pelan ya Kita akan pindahkan nih Harusnya sih menggunakan plastik lah Nanti kita menggunakan plastik Tuh kondisinya Ini bagian punggungnya sih Kelihatan dari punggung ya Nanti kita akan lebih jelas lagi lah Kita akan lihat di tank yang udah gue siapin Nih gue harus prepare dulu Gak mungkin gue pake serokan kayak gini Gue angket sampe sana Jadi nanti akan gue pake plastik Untuk memindahkan ikan ini Kedalam galeri Jadi pantengin terus video ini Sampai habis Kita akan lihat kualitasnya kayak gimana Kipan udah hampir Sembilan Sepuluh hampir sebelas bulan Hampir satu tahun Cara Red Barito ini Kebanyakan tinggal di outdoor kayak gini sob Oke sob Dan ini kan udah gue pindahkan ke tank yang di bagian di bawah sana ya Itu tadinya cana maru yang sentarum Sementara gue pindahkan dulu Gue taruh buat si cana maru yang varian red Ini udah Kayaknya sih udah lumayan settle Dia udah mulai beradaptasi sama lingkungan yang baru Oke jadi kita akan lihat Kalau tadi kan pas di tank di outdoor itu Kondisinya belum terlalu jelas Ini kayaknya sekarang udah mulai aktif sob Ini kita akan lihat nih Kondisinya kayak gimana ya Selama sebelas bulan dong Bayangin sebelas bulan itu lama banget ya Waktu yang lumayan cukup lama sih Kalau menurut gue pribadi Dan size nya ini Kayaknya sih 20 cm lah Kurang lebih segitu sob Dari size 6-7 cm Dan sekarang udah ada 11 cm Bentar Nah ini dia nih Kondisi ikan cana maru Parian red dia Dulu gue Ini kiriman dari Tangerang Dari Bang Ilham Ya buat kalian yang tau Mantau dari Awal Udah nonton videonya Ini pasti udah pada tau Ikan cana yang mana Jadi gue rawat Ini kan masih ada Sampai sekarang Alhamdulillah Sehat ya Nggak Terjadi apa-apa Dengan ikan ini Cuma ya pertumbuhannya itu Kalau menurut gue sih Agak sedikit lambat banget ya Soalnya ya Pemeliharaan di tank Dengan kapasitas Yang tadi itu Tanknya itu yang Kecil ya Nggak terlalu gede Kalau pemeliharaan Di tank yang 1 meter Dipuspakan itu Kemungkinan ini Saat ikan Udah gede banget Kemungkinan udah 30 atau 40 sentian lah Apalagi pemeliharaan di kolang Ya beda lagi Kalau pemeliharaan di tank Ya kayak gitu Sob Pertumbuhan terhadap si ikan itu Lumayan cukup lama Ini dia nih Jadi Kelihatan dari Pertumbuhan bunga ya Bentar Ini masih Ini nih Samar-samar sih Kalau kelihatan Menurut gue sih Dari punggungnya tuh Dari punggung si ikan Ini udah Kayak kelihatan banget ya Udah ada lah Calon-calonnya Cuma kalau di bagian bawah Ada tipis-tipis Cuma nanti kita akan Lihat aja lah Untuk kedepannya Kayak gimana Untuk cana maru ini Ini udah mulai aktif nih Tuh liat Jadi kondisinya Di bagian Punggung ya Atas itu Rim yang warna putihnya Udah mulai kelihatan Nah kalau yang di bagian bawah Masih Belum ada sih Kayaknya ada tipis-tipis Nah ini dia nih Ada cuma tipis-tipis ya Dan itu Gue gak tau Pemeliharaannya kan Sama kakak gue pribadi Untuk Pakannya itu Kayak gimana Mungkin Dipus atau enggaknya Gue kurang tau Buat Cara ini Soalnya dulu itu Kakak gue pengen Pelihara Cana Yaudah Gue titipin ini Dirawat Ya alhamdulillah sih Sehat sampai sekarang Lihat tuh Ini warnanya masih Ijo ya Warna dari si ikannya Masih Kalau bilang Masih buluk lah Ya kalau Untuk kedepannya Mungkin Kita akan lihat Warna dari si ikan ini Biasa kalau Abis Apa namanya Ngangkat dari Outdoor Ya kayak gini Sob Apalagi dari kolam Itu perlu Kalau buat naikin warna Ya perlu waktu lagi Untuk Menaikkan warna si ikan ya Lihat tuh Dari punggungnya sih Kelihatan Menurut gue Dari punggung si ikan Udah mulai kelihatan Bintik-bintik yang warna hitam Rim warna putihnya Udah kelihatan Cuma kalau yang di Bar bagian bawah Ada cuma tipis-tipis Sob Ini dia ya Canabaritonya Alhamdulillah Bang Ilham Ini kan masih Sehat Sampai sekarang Cuma kalau Buat pertumbuhan Bunga Masih Tipis-tipis ya Tipis-tipis Sob Lihat nih Ini warnanya hijau banget Warnanya hijau Ya untuk kedepannya Akan gue ket Di galeri Disini ya Akan gue treatment Ya mudah-mudahan Nanti kita akan coba Kita kasih pakan pelet ya Pelet yang Ini nih yang varian Bentar bukan yang ini Nah ini nih Cuma gue belum mencoba nih Buat kasih makan pelet Soalnya Ya harus Ikan harus terbiasa lagi Sob Buat pakan pelet kayak gini Soalnya dari kecil Ini kan Jarang banget gue kasih pelet Jadi menggunakan pakan hidup ya Jadi menggunakan pakan hidup ya Kayak cacing Ulhong Dan pakan lainnya Ini responnya udah bagus Itu Udah mulai ngerespon Cuma ya warnanya Nanti kita akan update lagi Untuk kedepannya Kayak gimana Kondisi dari Cana Red Barito ini Dan sajanya Ya mungkin Ya kurang lebih Nanti kita akan ukur lagi Kalau prediksi gue Ini ikan Sajanya itu 20 up lah 21 atau 22 sentian Kurang lebih segitu Sob Untuk size Si ikan ini Soalnya hampir sama Kayak yang ini Nah ini nih Ini kemarin Hampir 20 Ya 20 sentian Untuk Cana Maru Yellow Centaurum ini ya Badarnya hampir sama Oke Sob mungkin Cukup sekian ya Video kali ini Dan terima kasih banyak Buat kalian Dan semua yang sudah Menonton video ini Sampai habis Nanti kita akan update lagi Untuk Cana Red Barito ini Kondisinya kayak gimana Di pelihara Di Indoor Di Galeri Aida 22 Untuk kedepannya kayak gimana Ini Pantengin terus ya Di channel Aida 22 Dan sampai berjumpa Di next video Selanjutnya